Bia Cukai Luwuk melaksanakan kegiatan pemusnahan barang milik negara atau BMNX penindakan merupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal periode Agustus 2017 hingga Juni 2019 pada 10 Desember 2019. Kepala Kantor Bia Cukai Luwuk Sigit Santosa dalam konversi pers menyampaikan jumlah barang yang telah mendapat persetujuan atau keputusan dari KPKNL untuk dimusnahkan adalah berupa rokok sebanyak 1.233.688 batang dan MMEA sebanyak 139 botol. Taksiran nilai barang yang dimusnahkan sebanyak 637.624.000 rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 412.857.250 rupiah. Selain melakukan penindakan, Bia Cukai Luwuk juga melakukan sosialisasi tentang peraturan di bidang cukai kepada masyarakat dengan bersinergi dengan pemerintah daerah dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dan pajak rokok. Bia Cukai Luwuk juga melaksanakan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagai komitmen untuk menjadi instansi yang bersih dari korupsi dan melayani masyarakat dengan baik. Keseriusan Bia Cukai Luwuk dalam melayani masyarakat terbukti dengan indeks kepuasan pengguna layanan yang didapat yaitu sebesar 4,8 dari skala 5. Dari Luwuk, Kanal BCTV mengabarkan.